Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe sampai jumpa di next video. Da-da! Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Jangan lupa like, 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 share, dan subscribe. untuk menganticipasi korban perubahan korona dan pemilih yang suhu tubuhnya di atas 37,3 juga bilinya akan berbeda, nah itu diantar oleh apa namanya buku gajang yang kita pakai Oke, tapi tadi Mas Ugin menjadikan apa namanya pakai APD sendiri begitu ya? Ya Alhamdulillah Mbak, walaupun jarian kami pakai karena faktor cuaca mendukung, hujan terlalu jadi ya lebih-lebih hangat pakai APD Oh jadi sekarang? Hujan mungkin ya semangat Oke, saya mau lihat fotonya, saya mau minta tolong produser Matang Ajo atau mengeluarkan dokumentasinya supaya produser Matang Ajo juga bisa melihat bagaimana situasinya Sebelumnya sempat dites Covid tidak? Ya, di tes Mbak, di tes 3 hari sebelum waktu naik, di rapid test Mbak Di rapid test saja, tapi tidak di swab test ya? Tidak Oke, semuanya di rapid test Nah setelah sekarang nih, ada rencana lagi tidak? Setelah pelaksanaan pembutuhan suara, ada rencana dari KPU untuk di tes lagi para petugas ini? Sampai saat ini belum ada, namun daripada itu kami, insya Allah secara mandiri, besok akan kami, besok tahun ini akan kami, apa namanya, tes, tes mandiri Mbak Jadi kalau menunggu dari KPU, ya itu kalau ada, kalau enggak kami, kami jadi korban, nanti tidak akan itu Oke, jadi rela mengeluarkan biaya sendiri, begitu ya beli APD sendiri, datangnya sendiri, luar biasa ini memang Mas Rudin Dan tentunya Mbak Wulan yang sudah juga akhirnya memberi izin baik Kita akan break dulu, setelah ini kita akan kembali Saya juga nanti akan berbincang dengan petugas KPPS yang datang ke rumah-rumah tempat di mana pasien Covid melakukan isolasi mandiri Seperti apa ceritanya setelah karewara tetap ini? Saya ingin kembali ke tadi Mbak Wulan dan Mas Rudin Mbak Wulan, saya sempat membaca surat Anda, surat membaca di salah satu media, di detik kalau saya tidak salah Mbak Wulan sempat bilang seharusnya disiapkan aksuransi seharusnya pemerintah negara lebih menjamin petugas KPPS yang hari ini bertugas luar biasa di lapangan Gitu ya Mbak? Betul Mbak Wulan Betul Mbak Wulan Harusnya dapat asuransi karena apa Mbak? Kalau menurut Mbak Wulan? Ini berdasarkan pengalaman tahun kemarin, Mas Tahun kemarin ini set juga punya teman-teman yang di KBPS Dan mereka itu juga bukan dari boyongan yang kemarin, maaf, saya bayangkan kalau jandain mereka itu sakit atau gimana itu pasti susah sekali, Mbak Jadi pengalaman dari pemilihan-pemilihan yang lalu begitu ya Kita juga punya pengalaman pahit ketika pemilu bahkan ada ratusan petugas KPPS yang kemudian harus wafat dan sebagainya Jadi didorong karena kekhawatiran dan didorong melihat apa yang terjadi sebelumnya Mbak Wulan Minta negara lebih menjamin lagi bagaimana keselamatan dan kesehatan suami dan juga petugas KPPS yang lain Gitu ya Mbak? Sekarang masih ada kekhawatiran atau sudah lebih lega atau bagaimana Mbak Wulan? Lega sedikit, karena kan kalau kita kena covid atau enggak kan baru taunya 2 hari 3 hari lagi Mbak Nana Mudah-mudahan sehat terus Mbak, karena tadi rasanya kalau dengar Mas Udin niatnya betul-betul niat mau mengabdi, mau membantu ya Mbak? Ya, ya Mbak Jadi kalau kita doakan insya Allah sehat-sehat terus Terima kasih banyak yang sudah bergabung di Mata Najwa malam ini, Mas Udin Mbak Wulan Ya, ya Mbak Yang dari Sleman juga KAAT, terima kasih sudah bergabung di Mata Najwa